assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kawan yang beragama lain dimanapun kawan-kawan berada semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang melimpah kesehatan dan kesuksesan amin oke kawan pada video kali ini saya hanya akan melakukan perawatan dan pemindahan pot bonsai kelapa saya yang dulu pernah saya upload dengan judul bonsai kelapa ukir rayap mungkin seperti itu ya kawan ini saya pindah dari pot hitam ke pot putih nah tadi terlihat di awal video pelepah yang sudah kering ada tiga itu sudah saya bersihkan kenapa saya bersihkan di dalam pot ini sebelum ke pot putih itu tujuannya sama kawan untuk mempermudah perawatan karena di pot ini notabene akar masih menancap kuat dan nanti kalau kita lakukan pembersihan atau perawatan di pot putih itu kan baru kita pindah tanam nih potnya belum menyengkram seperti itu jadi masih butuh waktu kalau mau melakukan perawatan di pot yang baru seperti itu sebetulnya setelah kita buang pelepah yang kering tadi nggak pakai dipindah pot ke pot putih pun sudah bagus sih kalau untuk daun dan bentuk-bentuk bonsainya lah tapi memang potnya ini sudah saatnya untuk diganti ya saya ganti ke pot putih yang sedikit lebih tinggi nah itu di sebelahnya itu adalah pot yang akan saya pakai kita lemaskan seperti biasa disitu saya memakai tali nah ini karena kalau tidak saya tali saya takutnya akan patah karena tunas kedua itu biasanya rawan patah begitu ya sekarang kita coba untuk memindahkan ke pot yang baru seperti biasa juga kita tepuk-tepuk potnya ini fungsinya untuk melepas tanah cuman ini tadi ya bisa siram kemungkinan dia nggak bisa utuh jadi mungkin akan sedikit hancur untuk tanahnya itu dan kebetulan untuk media yang ini nah itu seperti itu betul hancur karena posisi masih basah lembab untuk tanahnya kita cari posisi yang pas sebelum kita tambahkan media tanamnya lagi ya kawan disini saya juga masih memakai media tanam yang campuran dari pasir kali yang ada di gorong-gorong belakang rumah kita padatkan media tanamnya kemudian ini saya kasih patok kelapa yang sudah patah hanya sebagai penghias saja nggak ada fungsinya fungsinya hanya untuk menghias menghias saja kawan dari sini sudah bisa kita lihat bahwasannya setelah kita pindah pot ke pot warna putih bonsai kelapa kita kelihatan agak lebih cantik dan lebih menarik daripada di pot hitam kemudian kita siram tanahnya saya memakai alat semprot saja karena tanahnya itu seperti yang saya bilang tadi masih lembab jadi tidak butuh terlalu banyak air hanya disini saya tetap akan siram sampai dengan titik jenuh atau sampai air itu merembes ke bawah nah kemudian saya menambahkan pecahan genting sebagai toppingnya ini pecahan genting yang memang sengaja saya pecah kecil-kecil nanti kita perjelas videonya untuk hasil topping pecahan genting ya kawan di luar krimis kita tahu ini sudah mulai musim penghujan atau seperti apa nah ini kawan seperti ini nanti kita semprot lagi biar basah sampai airnya tembus ke bawah terima kasih 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 nah kelihatan semakin cantik Oke kawan, nah kurang lebihnya seperti ini hasilnya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support channel saya ini terima kasih juga bagi kawan-kawan yang baru bergabung saya harap mari kita bergotong-royong dengan cara saling subscribe agar kita bisa berkembang bersama-sama terima kasih salam petani kaleng salam budidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap fokus berpikir positif dan lakukan hal yang bermanfaat terima kasih kawan bisa kawan-kawan cek juga video-video lainnya di channel saya ini terutama channel tentang bonsai kelapa dan tapu lampot jambu air oke kawan salam petani kaleng salam budidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati